Halo teman-teman semua, balik lagi di Yumebia Channel Bertolak belakang dengan Aduh, ini lagi announcement dari distrik setempat soal corona Cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, social distance Nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh gore picker, nggak boleh party Hai, walaupun masca Oke teman-teman, balik lagi di Yumebia Channel Di video kali ini ada dua topik yang saya pengen sharingkan Mengenai yang pertama samurai, yang kedua mengenai sakura Dan konklusinya, korelasinya dari kedua topik ini Ke kehidupan orang Jepang yang berlanjut sampai hari ini Bagaimana mereka punya mental, bagaimana mereka punya prinsip, dan seterusnya Oke, kita mulai yang pertama teman-teman dari samurai Kita tahu, ya sering nonton filmnya, baca di artikel, baca di internet, dan lain sebagainya Bahwa samurai ini merupakan pahlawan, hero, pasukan perang Jepang zaman dulu Yang juga merupakan sekaligus itu kasta paling tinggi di dalam status terata kependudukan Jepang Ada rakyat biasa, ada petani, ada pedagang, dan juga ada samurai Yang paling tinggi sebagai orang yang menduduki, kalau sekarang mungkin sebutannya anggota MPR-DPR Orang yang memikirkan bagaimana regulasi satu negara, sistem satu negara, dan lain selanjutnya Pokoknya orang yang bijaksana, orang yang panutan, orang yang disiplin, orang yang jadi role model gitu ya teman-teman Nah, samurai ini memiliki dua sumpah, yang pertama itu dia setia kepada satu tuan Dan yang kedua, dia lebih baik mati di tangan sendiri daripada di tangan lawan Kita bahas yang pertama dulu, bicara tentang setia kepada satu tuan Bahwa ketika seseorang sudah mulai atau memutuskan untuk menjadi orang baik Atau menjadi seorang samurai, seorang pahlawan, seorang pendekar Maka pantang bagi dia untuk melakukan hal yang di luar aturan Jadi hidupnya cenderung itu ya disiplin, taat aturan, hidup punya prinsip Hidup penuh tujuan, punya panggilan, dan menjalani sepenuh hati Nah, apa yang kita bisa lihat di zaman sekarang yang ditinggalkan oleh si samurai itu Atau jiwanya samurai itu Kita bisa lihat kesetiaan orang Jepang kalau misalnya bekerja Keterima di satu perusahaan, kerja, biasanya mereka langgeng sampai pensiun Terus juga gak gampang pindah-pindah kerjaan kalau orang Jepang Jadi itu bicara tentang jiwanya seorang samurai, jiwa kepahlawanannya Ketika dia memutuskan untuk mengabdi kepada satu perusahaan Mengabdi kepada satu organisasi Atau mengabdi kepada apapun Yang dia rasa itu adalah panggilan hidupnya Dia akan lakukan semaksimal mungkin Setia sampai akhir Lalu yang kedua adalah Mati di tangan sendiri, daripada di tangan lawan Yang artinya lebih baik saya mengundurkan diri Lebih baik saya mengorbankan diri saya Untuk kepentingan orang lain Kalau memang keberadaan saya di sana sedikit mengganggu Atau keberadaan saya di sana kurang cocok, kurang pas Atau dalam satu kerjaan kurang mumpuni Dan saya bukan bidangnya di sana yang cocok Daripada saya menyusahkan banyak orang Lebih baik saya mundur Daripada saya dimundurin orang Daripada saya dipecat Dan lain seterusnya Yang mana akan merusak reputasi diri sendiri Reputasi saya terhadap keluarga mungkin Reputasi saya terhadap siapapun yang ada di belakang saya Jadi Sumpah itu yang dilakukan oleh seorang samurai Dan dijalankan Jadi ketika dia berperang gitu ya Ketika dia belum sepenuhnya kalah Dia belum sepenuhnya mati Dia atau mungkin juga dia melakukan kesalahan yang sangat fatal banget Yang kira-kira mungkin sudah gak bisa dimaafkan Apakah itu gagal menjaga tuannya Atau melenceng melakukan hal yang salah Melakukan hal yang di luar aturan Dan seterusnya intinya yang keluar dari jalur Dia akan membuat Dia akan merasa dirinya itu sangat menyesal sekali Sampai hingga harus mengorbankan diri Bahkan nyawanya Untuk menebus kesalahannya Yang biasanya kita kenal dengan hara kiri Mungkin pernah dengar kata hara kiri Yaitu potong perut Itu hara itu perut Kiri itu potong Menunjukkan bahwa ini penyesalan Atau ini bentuk penghormatan Kematian Pengorbanan Kerelaan Memberikan diri saya Bahkan nyawa saya Untuk tempat dimana saya mengabdi Nah lanjut ke topik selanjutnya mengenai Sakura Sebagai informasi Sakura ini dalam kurun waktu 1 tahun 365 hari Hanya berkembang ya sekitar seminggu 10 hari mungkin Ya paling banter Kurang dari 2 minggu lah Kalau kita Hitung kasar gitu ya Seperti yang mungkin teman-teman rasain Atau lihat langsung Walaupun hanya lewat video Kalau lihat bunga Sakura Gimana sih teman-teman perasaannya Ya pasti Senang gitu ya Perasaan hati berbunga-bunga Seperti bunga Sakura ini Hati adem ayem Sama halnya seperti contoh Misalnya kita turis Turis datang ke Jepang Bela-belain Bayar tiket pesawat Bayar transport Bayar kereta Bayar hotel Bayar apapun yang mereka bisa Lakukan Hanya untuk demi Bertemu Datang Lihat bunga Sakura Yang mungkin Schedulnya Tour ke Jepang 7 hari Mungkin lihat Sakuranya Hanya 2-3 hari Dan sama halnya juga Orang-orang yang tinggal di Jepang Termasuk saya sendiri Yang selalu Tiap tahun itu Menanti-nantikan Kapan ini bunga Sakuranya mekar Gitu ya Aduh Udah setahun Gitu ya Dari musim panas Musim gugur Musim dingin Lama banget nih Ceritanya mati suri Pohon sakuranya ini Teman-teman ya Tapi Begitu mulai Maret akhir Semua orang Menanti-nantikan Munculnya bunga Sakura ini Sampai bela-belain Datang jauh-jauh Sampai bela-belain Bayar transport Dan lain sebagainya Pokoknya hanya untuk Nikmatin Ya Sekitar 2-3 jam Atau mungkin setengah hari Di bawah pohon Sakura ini Untuk menikmati Keindahannya Nah untuk Nikmatin bunga Sakura Sendiri teman-teman Bunga Sakura ini Dinikmati itu Ketika dia Sedang bermekar Pertama Tapi yang kedua Dia juga dinikmati Ketika Kelopak bunganya ini Terhembus angin Lalu Berguguran jatuh Jadi kalau di Jepang punya kebiasaan Nikmatin bunga Sakura itu Seperti piknik Gelar tiker Terus bawa makanan Sambil nikmatin Pemandangan Apalagi kalau pas Sampai Sakuranya gugur Beterbangan Kelopak bunganya Itu cantik banget teman-teman Lalu Korelasinya apa Dengan Samurai Dan Sakura ini teman-teman Kita Flashback sedikit Tadi mengenai Samurai Bahwa ketika hidup Seorang samurai itu Melakukan Segala halnya Dengan Sepenuh hati Sepenuh jiwa Sepenuh raga Hidup dalam Keteraturan Hidup dalam Kedisiplinan Memiliki prinsip hidup Memiliki etos kerja yang tinggi Memiliki kesadaran yang tinggi Untuk menjadi orang yang lebih baik Dari hari sebelumnya Namanya seorang pendekar Kita tahu harus Menjaga yang lemah Mentaati peraturan Disiplin Tidak melakukan hal yang Sembarangan Senonoh Dan hal yang Diluar aturan Dan seterusnya Lalu Ketika dia Mati pun Atau ketika dia Mengorbankan dirinya Untuk halayak Orang banyak Hidupnya pun Juga Dianggap Sama Seperti Bunga sakura Teman-teman Nah Bunga sakura ini Ketika gugur Dinikmati Keindahannya Semasa samurai hidup Dia Hidup dengan Mencari kesempurnaan Lalu juga Dengan memegang Teguh Sumpahnya Lalu ketika mati pun Dia mati dengan Cara yang Paling terhormat Agar Namanya terus Dikenang Sepanjang masa Dan agar Keluarganya Garis keturunannya Terus Dihormatin Sama halnya Sama halnya Dengan sakura Yang hidupnya Mungkin Cuma Dua minggu Kurang dari Dua minggu Dalam kurung Waktu setahun Tetapi Setiap orang Menanti-nantikan Kehadiran bunga sakura Setiap orang Datang Lihat sakura itu Rasanya Seneng Terbayarkan Apa yang mereka Sudah Lakukan Usaha mereka Biaya mereka Tenaga mereka Yang sudah Dikeluarkan Untuk lihat sakura itu Semua terbayarkan Teman-teman Jadi Kalau samurai Ketika mengabdi Kepada satu tempat Dia gak tau Kapan ditugaskan Untuk berperang Dia juga gak tau Kapan Destininya Atau nasibnya Kapan dia mati Atau apa yang Akan terjadi Di kehidupan selanjutnya Nah sama juga Seperti Bunga sakura Mekar Sebentar Kena angin Kena hujan Dia akan Gugur Nah juga sama Seperti kehidupan kita Yang kita hidup di dunia Cuma sementara Cuma tanda kutip Dua minggu Nah apakah kita Dalam dua minggu Di dunia ini Bisakah kita hidup Semaksimal mungkin Kita hidup Berguna Untuk orang lain Kita hidup Bermekar Kita hidup Berbunga Untuk orang lain Seperti Halnya Bunga sakura Dan apakah kita Juga bisa mengabdi Kepada apa yang kita Rasa itu Panggilan kita Dengan sepenuh hati Sepenuh jiwa Mencari Kesempurnaan Nah itu Ada Korelasinya disini Teman-teman Jadi Ketika kita hidup Ada nilai Yang bisa kita Bagikan Tetapi Ketika kita sudah Gugur juga Sekalipun Ada sesuatu Yang bisa Atau yang Telah kita tinggalkan Which is Yang positif Tentunya Teman-teman Nah bisa kita lihat Kalau Orang Jepang Zaman sekarang Terbawa Terbawa dari Bushido Atau Samurai Soul nya Jiwa seorang Samurai itu Masih melekat Kental Sampai saat ini Mungkin teman-teman Juga pengalaman Ada yang pernah Datang ke Jepang Merasakan bagaimana Orang Jepang itu Melakukan Hospitality nya Lalu Mengerjakan sesuatu Itu detail Banget Bahkan Sampai Pokoknya Kayak Perfeksionis Banget Taat Aturan Tertip Ngantri Dan lain sebagainya Itu semua Sangat berhubungan Dengan apa yang Barusan saya tadi Ceritain Oke sebagai penutup Ada satu Peribahasa Dan satu Penggal lagu Yang mungkin Bisa Melengkapi Cerita Yang barusan Saya sharing Dari cerita Tersebut Bahkan sampai Ada peribahasa Seperti demikian Bahkan sampai Ada orang yang Menciptakan lagu Seperti demikian Maksudnya Sebegitu Kuatnya Kemistrinya Orang Jepang Terhadap Peninggalan Sejarah Peninggalan Warisan Budaya Leluhur Dan Salah satu Simbol negara Yang mereka punya Yaitu Bunga Sakura Ini teman-teman Oke Jadi Peribahasannya Adalah Hana wa Sakuragi Shito wa Bushi Yang artinya Adalah The best flowers Are the cherry blossoms The best Individuals Are the samurai Jadi kalau kita bicara Tentang pohon mana Yang paling cantik Yaitu Pohon sakura Kalau kita bicara Manusia mana Atau pribadi Siapa Yang paling Bisa Dijadikan panutan Atau mungkin Mendekati Sempurna Yaitu Si Samurai Itu sendiri Lalu ada Satu lagu Yang juga Melambangkan Kehidupan Orang Jepang Yang berhubungan Dengan Bunga Sakura Lagu ini Tercipta Sepuluh tahun Lalu Ketika Terjadi Gempa Dan Tsunami Di Sendai Dan Fukushima 2011 Tanggal 11 Maret Yang Merupakan Lagu Sebagai Pengingat Kejadian tersebut Bahwa Dalam kehidupan ini Kita Harus Seperti Bunga Sakura Bahwa dalam kehidupan ini Kita gak bisa tahu Apa yang akan terjadi Di masa depan Tetapi Semasa kita hidup Kita bisa hidup Seperti Bunga Sakura Kita bisa berguna Untuk orang lain Sepenggal aja Liriknya Refnya Judulnya Hanawa Saku Atau Flowers Will Bloom Kalau teman-teman Pengen cari Dan baru-baru ini Penyanyi Terkenal Orang Jepang Yang ada di Indonesia Kato Hiroaki Sang Ini Merilis Transletan Bahasa Indonesianya Yang judulnya Bunga-bunga Oke Langsung aja Sepenggal aja Teman-teman Sorry kalau suaranya jelek Dan kurang berkenan Jangan di dislike Tapi tetap di like Ya kalau mau di share Juga boleh Dan Saya artiin Sepenggal Refnya Dari bahasa Jepang Ke Bahasa Indonesia Hanawa 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 Saku Itsuka Umareru Kimi Hanawa 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 Saku Watashi wa Nani Onoko Shita Daro Yang artinya Hana 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 Wasaku Bunga 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 Berkembang Itsuka Itsuka Umareru Kimi Satu saat Yang akan Berkembang Satu saat Akan Muncul Ke dunia Ini Satu saat Akan Lahir Hana Hana Hanawa Saku Bunga 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 Berkembang Watashi wa Nani Onoko Shita Daro Apa yang Saya telah Lakukan Dan juga Apa yang Saya telah Tinggalkan Untuk Dunia Ini Nah Sekian Teman Teman Untuk Video Sharing Kali Ini Thank you Banget Udah Nonton Vlog Hari Ini Dan Juga Video Sharing Mudah 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 Menjadi Informasi Yang Baik Untuk Kita Semua Dan Juga Kedepannya Hopefully Bisa Memberikan Satu Semangat Untuk Kita Semua Menjalani Kehidupan Yang Lebih Baik Lagi Walaupun Keadaan Masih Kurang Pasti Di Tengah Masa Pandemi Ini Tapi Kita Harus Tetap Fokus Tetap Optimis Untuk Menjalani Kehidupan Kita Untuk Kedepan Yang Lebih Baik Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Di Like Comment Share Dan Subscribe Yume Bia Channel Sayonara